Pemisah LP3M ITB Ahmad Dahlan meluncurkan pusat publikasi ilmiah yang dihadiri unsur pemimpinan ITB AD secara daring. Rumah publikasi ilmiah ITB Ahmad Dahlan memberikan berbagai layanan baik bagi dosen maupun mahasiswa. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah, LP3M ITB Ahmad Dahlan meluncurkan rumah publikasi ilmiah untuk memberikan berbagai layanan baik bagi dosen maupun mahasiswa. Layanan tersebut diantaranya meliputi pelatihan penulisan, copy editing, pemeriksaan grammar similarity, dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Rektor ITB Ahmad Dahlan, Mukhair Pakana mengatakan penamaan rumah karena dinilai menggambarkan sebuah tempat peradaban yang dicita-citakan sebagai pusat produktivitas karya ilmiah ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Pusat-pusat keunggulan tentu kalau kampus ya berbasis riset. Ya berbasis riset bagaimana karya-karya kita itu mampu mencerahkan masyarakat. Bisa mendesimilasi ke masyarakat ya apa riset-riset kita sehingga bisa dimanfaatkan. Tidak sekedar untuk mengejar kum, tidak sekedar untuk mengejar income. Tapi ya outcome dan manfaatnya harus terlihat. Ya karena seringkali ada yang mengatakan banyak guru besar, banyak dokter-dokter di sebuah kampus, tapi tidak mampu mengangkat masyarakat. Jadi kampus dianggap teralinasi hidup dengan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri menjadi menara gading, memproduksi banyak guru besar, memproduksi hasil-hasil karya ilmiah, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, oleh masyarakat bangsa kita. Jadi asik dengan dirinya. Jadi mestinya ketika banyak hasil publikasi ilmiah, banyak yang bergelar guru besar, banyak yang bergelar doktor, atau mungkin lektor kepala misalnya, itu seiring meningkatkan pencerahan masyarakat kita. Bangsa kita akan bisa maju kalau mereka semua yang kalangan terdidik, yang punya karya ilmiah yang hebat-hebat itu memberikan kontribusi. Lebih lanjut, rumah publikasi ilmiah juga memberikan apresiasi bagi dosen yang telah memberikan publikasi karya ilmiah mereka para jurnal bereputasi internasional melalui Publi Award dan Publi Expo. Suriasa Putra memberitakan.